Intro Kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Berjalan Oke seperti biasa karena motivator kita ini dia sepertinya mungkin dia anaknya Libra ya Jadi sering bimbang Jadi karena tadi di tengah perjalanan kita dia tiba-tiba merubah temanya sendiri ya Merubah topiknya tadinya kita mau membahas tentang indahnya kebersamaan Tapi karena dia anaknya labil akhirnya tadi minta berubah jadi apa Posesif Jadi posesif Bu boleh kalau boleh usul Bu ini kan lama lagi durasi Bu Daripada posesif susah nyamping bahan kita bahas po omas aja gimana Jangan dong tenang aja Kalau Cak Lontong itu udah pasti dia karena gak terlalu dipikirin banget Dia materinya udah siap Durasinya habis loh Bu buat nungguin doang Bu Harusnya sih udah selesai ya Iya sayang Iya 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 aku tau Iya sayang Iya Ntar kok aku pasti pasti kok aku nanti pasti balik aku nanti pasti pulang Enggak di studio enggak di sini masih aja teleponan Saya gara-gara ganti tema ini sebabnya kamu loh telepon teleponan Masa sih Cak ini Ini pohon maaf nih Cak Ini tadi yang barusan telepon Itu pacar saya Oh Dia tuh kalo telepon bunyi harus buru-buru diangkat Kalo nanti dia curiga nanti dia tuh marah-marah Pacar saya tuh anaknya posesif banget Cak Pacarmu tuh anaknya posesif Iya Ini saya kasih solusi ya Yang namanya ngadepin anak posesif itu wajar Anak memang seperti itu Apa maunya selalu ingin diturutin Wah tuh itu juga Misalnya anak minta permen harus segera dipeliin Minta duit buat jajan harus segera dikasih Namanya juga anak-anak wajar seperti itu Kok anak-anak sih Cak? Emang umurnya berapa? 25 tahun Anaknya itu umurnya 25 tahun Pacarmu umurnya berapa? Pacarmu umurnya berapa? Pacar saya anaknya posesif bukan anak-anak Ya iya pacar kamu anaknya posesif Anaknya sudah 25 tahun Cak Cari pacar itu yang se... Ya sebahaya lah Cak Makanya kamu banyak masalah Kamu itu miskin solusi Ayo masuk sana Biar saya kasih solusi biar masalah semua Alas saya dikasih solusi kayaknya kayak gitu Mendingan saya punya pacar posesif Daripada dikasih solusi sama posansif Mungkin lagi dipotokopi atau mungkin lagi di scan kali ya Nah ini dia Waduh Ini Ini Pulang janjian Pak udah mulai dari tadi pak Malah janjian berdua Enggak ini tadi masih telepon teleponan juga di depan Saya kasih solusi malah Gembira Malah Solusi gembira apa? Gak marah Gak ada Solusi-solusi sama sekali Udah kamu mending duduk Nanti masalah pacar kamu yang posesif akan Saya kasih solusi disini Udah saya duduk aja tapi saya gak mau nanya Malah saya nanya-nanya Bener kamu gak mau nanya? Enggak saya gak bakal nanya-nanya Tapi kalau diundang lagi mau? Mau banget Saya akan sebutkan ini ada beberapa ciri orang positif yang bisa kita Indikasi Indikasi atau kita teliti lebih awal Ada berapa tuh pak? Ada 92 Wah Pak terangin semua loh pak janji pak Enggak saya akan sebutkan 3 aja 92 tapi dibagi jadi 3 himpunan begitu ya pak ya Ada yang bersinggungan gak tuh pasti himpunan satu Enggak saya usahakan tidak Nanti kalau tersinggung kan gak enak Kalau kita bahas tentang tersinggung Ciri-ciri orang posesif Baik Ciri orang posesif tuh yang pertama Seperti pacar Bedu tadi Orang posesif tuh pasti sering menelpon pasangannya Misalnya begini Cewek kamu Bedu Telepon kamu Kalau cewek telepon laki-laki Itu adalah tujuannya untuk memastikan Pasangannya ada dimana dan dalam keadaan baik-baik saja Itu kalau cewek telepon laki-laki Tapi kalau cowok telepon cewek Laki-laki telepon ke perempuan Itu beda Untuk memastikan Si ceweknya itu Tidak berada di sekitarnya Sehingga kondisinya aman Jadi begini Misalnya nih Kalau Bedu telepon ke ceweknya Sayang Kamu dimana? Oh aku di rumah Nah itu memastikan bahwa Ceweknya tidak di sekitar dia kan? Berarti dia aman Karena kalau Nih dimana? Oh aku lagi di mal disini Waduh ayo kita pindah tempat Itu beda Bedanya itu Sebentar Ada beda tak Dari nada ketawanya beda ya Ada yang ketawanya kesentil Ada yang biasa aja loh Dari tawanya beda loh Berarti yang kesentil itu melakukan hal yang sama Saya sendiri kesentil kok Pak Pak Terus pak berikutnya Nah ciri berikutnya Nah ini Orang posesif itu Tidak akan marah Kalau melihat atau tahu Pacarnya itu Jalan sama Atau ini dengan orang lain gitu ya Wah tidak muksin Tidak muksin itu pak Mungkin Mungkin Yang langkah Kanan, kiri Gantian kan Nah kalau pacarnya Jalannya sama dengan orang lain itu Tidak masalah Kanan, kiri Justru kalau dia bermasalah Kalau pacarnya jalannya Tidak kayak orang lain itu Jadi tidak Kanan, kiri Misalnya Atau lontak-lontak kiri Itu baru masalah Nah dulu Pak Pak Jalan barengnya Jalan bareng sama orang Atau sama dengan cara berjalannya pak Lu kan jalan Jalannya sama Ini kita ngomongin posesif Bapak ngomongin pas kibra pak Jalannya sama gitu Pak Tapi logikanya Kalau bapak ngomong tadi Tidak akan marah Kalau pacarnya Jalan sama orang lain Wah nih pak Ini pak ngotot nih pak Itu kan logikanya pak Orang misalnya Eh pacarmu kemarin Jalan sama orang lain lho Ya kan Kan kamu mau ngomong aja Jangan depet-depet Pak jadinya kan itu Logikanya pak Sebentar pak akbar Ini ngomongin logika Ini ngomongin pacaran Bapak salah Karena cinta itu gak pake logika pak Eh Tau cinta Tau cinta Tau cinta Tau cinta Tau cinta Tau cinta Oh menyerang agresif Defensif Bertahan Bertahan Dan pasif Oh diam Biasanya dia utamanya ini pake skema 352 Ini saya gambarkan Saya gambarkan Pak kayak bola pak Ini tiga Ini tiga Ini tiga Ini gimana sih pak Tiga Tiga Oke Dua Itu pertahanan bola pak Bukan Ini maksudnya begini Oke Pagi hari ini pagi Ini tiga kali minim dia telepon Oh Tiga kali Tiga kali minimal dia telepon Siang Nah ini lima kali Minimal dia telepon Iya Malam Nah Ini minimal dua kali telepon Pak anda pasti bertanya Kenapa malam yang harusnya orang Orang nganggur malah cuma dua kali Iya Pasti gitu kan Biasanya kan malam lebih suka keluyuran gitu pak Nah Karena biasanya malam ini kan banyak nih telepon yang ya Dapet bonus Gratis Iya Teleponnya memang sedikit Tapi lama Oh Durasinya lama Durasinya lebih lama Tapi panggilannya dua kali Durasinya lama Nah teleponnya sekali telepon bisa hampir satu jam Oh Tapi kalau yang pagi dan siang itu paling Ya sekali telepon lima menit Saya curiga yang siang ini paling banyak Karena telponnya gini Kamu dimana? O, kesan-mesan? Gak harus gitu juga Kan yang tiga detik ada itu biar gak apa-apa Kan kalau telepon gitu kan yang repot yang jawab Coba kamu telepon Kamu dimana? Gimana? Misalnya Kamu dimana? Aku disini Iya Sampai jumpa? Nah ini pertanyaannya Kalau teleponnya gantian gini Kenapa gak ngomong langsung aja Kalau siapa itu? Kalau itu aku gak cepat Bapak Berarti udah cuma tiga ini Cukup tiga Tapi coba Kalau saya jelaskan Meme yang satu ini tentang posesif Ada meme lagi? Ada Gimana kalau kita ganti tema lagi ya Caya? Gak udah Pak Ampun Nih ini game-nya nih Ini gimana nih Kalau situasi seperti ini Ini cuplikan dari Sebuah Chat Chat ya Ini cuma chatnya warna putih Pak Bukan chat binding Pak Ini chat obrolan Pak Ini chatnya udah hanya chat Oh chat Pake H Ya Chat Chat kucing-kucing Chat Chat Ini ceweknya ini Ini gambar ini Meninggin dikasihkan ini Yang pihak perempuan Ya Kalau ini laki-laki Kalau yang itu Mulut Pak Itu pihak ketiga tuh Pak Yang mulut itu Pak Ini hanya biar gak terkesan kosong aja Biar indah Ini cewek ini akhirnya Nongol lagi disini Ini saling berbalas Oke I love you I love you Yang cewek berkata begitu I love you too sayang Kok telat balesnya Iya Kamu kan kirimnya jam 12.55 Aku bales jam 12.57 Berarti berapa? Selisihnya Satu menit Satu menit Satu menit Satu tahun Ya bisa aja balesnya besoknya 12.57 Satu tahun Pak Ini sangat lama Berapa? Ini dua tahun Maksudnya Ini tahun 1255 1257 Dia baru jawab Dua tahun untuk menjawab 12 Ini jam 12 Lewat 55 Dibatuh jam 12 Lewat 57 Ya biar kesannya cepet Kita anggap jam aja Harusnya kan ada WIB nya itu Pak Kan waktu Indonesia berjanda Kamu Terus Dia tanyain 12.55 Aku balesnya 12.57 Berharap jawabnya kan Hanya 2 menit selisihnya Iya Terus kamu ngapain Di jam 12.56 Nah iya Satu menit di tengah itu Dipermasalahkan oleh orang posesif Padahal kira-kira Buat apa itu Pak? Semen itu? Ngisi pulsa kan? Hahaha Capa tau sampe Pacarnya ini Pulsanya pas habis Gak bisa bales Iya Ini sudah saya jelaskan Ini makanya Ini yang dinamakan posesif Satu menit Dua menit aja Bisa jadi masalah Iya Hati-hati Dua penontonan yang di studio Sebenarnya punya Kesempatan ya Penontonan yang di studio Punya kesempatan Buat nanya langsung sama Cak Lontong Mengenai problematika Seputar masalah posesif Kami persilahkan Silahkan Saya Jadi Moga-moga ini bisa Menginspirasi semuanya Yang ada di sini lah Oke Saya ingin bertanya ini Iya Anda kan seorang Motifator 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 Ya Ini saya pernah punya permasalahan sebenarnya ini Iya Pada saat itu Tahun 1947 Saat itu saya sedang lagi manis-manisnya lah Saya itu punya kasarnya naksir orang Ketika saya mendekati wanita itu Saya cerita sama orang tua saya Ternyata orang tua saya itu Tidak Setuju Saya itu gak boleh berhubungan dengan Pasangan saya itu Tahun 1947 itu Pak Iya Tahun 1947 Pada saat itu Itu Pokemon udah masuk Berarti Ibu anda itu menganggap anda sebagai anak mama banget ya waktu itu ya Tidak ada istilah Tidak ada istilah Anak mama Di waktu pada saat itu Anak mambu Jadi karena Mam dengan ibu itu adalah panggilan yang sama Jadi satu kan Anak mambu Nah saya mau tanya Kira-kira Pas tahun 1968 itu saya harus ngapain Pak Kau pas sekian tahun baru sekarang curahnya Pak Iya Jadi begini ya Dek ya Kalau ada Anda dianggap sebagai anak mama Itu harus disyukuri dulu Disyukuri dulu Oke Disyukuri dulu Kita harus Sangat bersyukur Karena dianggap anak mama Coba kalau anda dianggap anak mamang Mama gak peduli lagi Kalau anda anaknya mamang Bukan anak mama Artinya orang tua peduli Itu yang pertama Iya Yang kedua disyukuri Masih seneng anda dianggap anak mama Coba bayangkan kalau mama yang pengen dianggap anak Atau direpot Emang Bapak pernah pengen dianggap anak Setuju itu Saya tahun 78 Baru punya pikiran seperti itu tuh Pak Terus kenapa Masih ditanyakan sekarang Kalau sudah ya Jadi ini udah Bapak merasa puas dengan jawabannya Ya itu kan anak mama Yang penting kan disyukuri Itu Saya sebenarnya juga gak niat jawab loh Tapi malah dia bersyukur dengan jawaban saya ya Bisa diperbanyak gak penonton seperti ini Gak gak Penonton seperti ini yang usianya sama-sama dibatas senjak seperti ini Kayaknya harus kita batasi sedikit Kita datangin aja yang masih segar bugar Masih segar muda belia Tapi dia punya permasalahan yang tidak jauh berbeda sama Kang Denny Oh boleh boleh Ini mengenai pasangan yang katanya posesif banget Langsung aja Kita undanginlah dia Ayu dia Jangan lupa Yang buat bercanda-bercanda itu kan ya Ayo 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 Kayaknya mukanya dia kayak excited banget ya, kayak udah gak sabar, kira-kira punya masalah apa soal yang posesif-posesif? Emang masalah apa sih berkaitan dengan posesif, Pak Nyo ngalamin? Banyak sih, banyak tentang hubungan dengan pasangan. Nah kok kamu disini sih sayang? Maaf, emang anda bisa perkusi? Oke, kalau gitu nanti masalahnya seperti apa? Kita pecahkan, jadi kemana-mana tetap di WIB. Waktu Indonesia, berjalan-jalan! Kita harus pas, karena timbangannya ini gak boleh lebih, gak boleh kurang. Oh, berarti ini sangat penting sekali? Sebentar, ini ada... Nah, ini pas ini. Pas apaan itu? Berat dulu lah! Hah? Oh iya. Nah, ini biar pas, diganjil aja ya. Nah, ini pas.